Jadi yang ini ada piping kan? Yang menjawab pekerja masuk seksinya pekerja, yang mahasiswa masuk seksinya mahasiswa. Terus yang ini, yang ini seksinya pekerja. Iya betul. Pertanyaannya sama persis? Sama, sama persis. Dengan seksinya mahasiswa? Persis ya? Kalau persis, ini begini datanya. Jadi kalau persis, ini mahasiswa, ini pekerja, ini tempat kerja, kalau mahasiswa kenapa kampus? Iya. Jadi ini semua dipilih, ya, dipilih, kemudian dipindah ke sini. Maksudnya pindah sih, nggak apa-apa gitu. Gini. Nanti, nggak masalah lagi. Nggak, memang gini. Nanti ini, codingnya bareng-bareng oke. Satu sheet. Jadi nanti yang ini, ditumpuk di bawahnya ini oke. Oh, itu sih pasti yang maksudnya. Kalau kategorinya ini, Pak, sebenarnya kan saya, kategorinya dari, udah 15 nih, pasti ngerasa udah maksimal. Apakah, yaudah saya taruh 15-15. Iya. Karena emang nggak bisa, kayak, nggak bisa di-press lagi. Nggak bisa di-press lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Supaya lebih detail juga sih, Pak. Iya. Nah, sebelum, jadi kalau misalnya ini udah beres, yang mahasiswa dimasukkan di bawahnya ini, karena, yang mahasiswa pun kan sebenarnya, dia nomor urutnya, ke sini kan? Iya, berurutan juga. Sebentar. Oh, ini nomor urutnya, diurut berdasarkan pekerja dan mahasiswa memang? Iya. Yang penting adalah, nomor urutnya jangan sampai berubah, ID untuk setiap data. Iya, nggak sih. Saya buat. Karena kan dia satu, segmen bisa dua itu, kan, Pak. Untuk jawaban bisa dua segmen. Jadi, saya buat nomor urut satu sama ID. Iya. Yang penting ID-nya ini, untuk pekerja, ID 1 sampai 61, untuk mahasiswa 62 sampai 102. Iya. Ini oke. Oke. Nanti, ID-nya di sini jangan sampai berubah. Iya. 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 ID-nya jangan sampai berubah. Nanti ini di-sort lagi. Iya. Dirapin lagi. Disatukan. Kemudian nanti, datanya disatukan di sini. Jadi, nanti yang di-coding, ini di-coding, ini juga di-coding. Ya, kalau sempat waktunya, kalau sempat, ini juga di-coding. Gitu. Nah, karena datanya udah dipindah, ya, yang ini kan datanya udah dipindah, ini. Ya, ini dihapus aja. Karena kan yang ini datanya, yang berisi mahasiswa tadi kan. Iya. Tapi udah dipindah. Jadi satu ini. Iya. Ini di-delete aja gitu. Gitu, Clara. Oke. Jadi nanti boleh-boleh saya ganti tempat bekerja, atau belajar gitu ya, Pak? Iya. Jadi, di sini, dimasukkan satu kolom baru. Iya. Mana tadi? Iya. Di sini dimasukkan kolom baru, tempat, nanti ini temuannya tempat bekerja, nanti yang di bawahnya tempat belajar. Satu kolom baru, satu kolom baru gini maksudnya. Insert, jadi tempat, jadi ini bekerja. Untuk mereka yang bekerja. mudah dipisahkan. Nah, yang ini pelajar. Oh. Gitu. Gitu. Sorry ya, nunggu lama. Harusnya duluan. Gitu. Nanti, kalau ini, kosong satunya, udah dimasukkan di sampingnya. Yang bisa, kenapa? Yang ragu-ragu. Kenapa? Yang tidak bisa, kenapa? Ya, ada hubungannya, nggak dengan pola bekerja hibrid, atau WFO, ataupun WFH, gitu. Nanti, tempat kerja ideal yang mereka harapkan itu, yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, nanti kalau ini dikoding, menurut saya menarik banget. Dan ini saja, bisa jadi artikel menurut saya. Berarti nanti kodingnya dua, Pak. Iya. Alasan dan tempat bekerja. Iya, betul. Siapa? Iya, betul. Saya juga ngerasa kok, kayak kurang puas ya, kayak saya cuma satu koding yang alasan. Iya, mbak. Iya, iya. Terus nggak ada follow up-nya. Sebenarnya tempat bekerja ini kan menjadi follow up dari alasan ini sebenarnya. Iya, misalnya. Jadi, alasan ini dan tempat ideal juga boleh. Bisa nanti dilihat hubungannya. Iya, gitu. Jadi, antara alasan dengan ini bisa, ini dengan ini bisa, ini dengan ini bisa. Kalau core-nya yang ini, nanti korespondensinya antara ini dengan yang lain, dengan yang lain juga. Gitu. Ini semuanya, semua korespondensi dengan itu. Kalau itu menjadi core. Oke, siap. Oke. Oh, kita saja. Sorry ya. Harusnya dulu, Anda deh lebih cepat ternyata. Kalau stuck, saya jadi dingin. Oh, gitu. Nanti kalau ngerjain lagi, stuck, kirim biang aja. Nanti kita bisa zoom. Iya, baik, Pak. Ya. Oke. Sip.